Hai semua, ketemu lagi di channel Masak Leni Puspita Sari Di video kali ini, aku bikin kue lebaran yang super simple Tinggal disemprot-semprot kayak gini aja nih bun, jadi deh kuenya Bahan yang digunakan juga ekonomis dan mudah didapat Rasanya enak, gurih, dan renyah Penasaran gimana cara aku buatnya? Simak videonya sampai selesai Berikut adalah bahan-bahan yang harus dipersiapkan Resep dan tekanan lengkapnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi Oke bur, langsung aja yuk kita ke cara membuatnya Siapkan chopper atau blender, masukkan 125 gram keju parut Masukkan juga 2 butir telur 50 gram margarin Setelah dihaluskan, hasilnya seperti ini ya bun Kemudian 250 gram tepung tapioca ditambah 1,4 sendok teh garam Diaduk dulu sampai tercampur, baru kita masukkan keju yang sudah kita haluskan tadi Biar cepat aku oleningnya menggunakan tangan ya bun Nah, ini adonannya sudah tercampur Hasilnya seperti ini, lembut sekali bun Kemudian masukkan adonan ke dalam plastik segitiga Masukinnya sedikit-sedikit aja dulu Biar lebih mudah membentuknya Langsung aja semprot adonannya seperti ini ya bun Ini minyaknya belum panas ya Masih dalam keadaan dingin dan belum di atas kompor Terima kasih telah menonton! Oke bun, adonan yang pertama bisa langsung kita goreng Gunakan api yang sangat kecil dan jangan dibolak-balik dulu Nanti dia bisa hancur Kalau sudah dirasa kokoh, baru bisa kita balik Nah, seperti ini ya bun Ini sudah matang, bisa kita angkat dan tiriskan dulu Sampai jumpa di video selanjutnya Untuk adonan yang kedua, sama seperti adonan yang pertama bun Tunggu sampai minyaknya benar-benar dingin Baru bisa kita semprotkan kuenya Dan goreng menggunakan api yang kecil Jangan dibolak-balik dulu Sampai kuenya kokoh, baru bisa kita balik ya Nah, ini semuanya sudah aku goreng bun Tunggu sampai dingin, baru bisa kita masukkan ke dalam toples Gimana bun, gampang kan cara buatnya? Semoga video ini bisa memberikan inspirasi dan manfaat untuk kalian semua ya Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis Sampai ketemu di videoku selanjutnya Deeeh